Hari ini saya tidak tahu mau apa cuy, tadi juga kayaknya sempat kepikiran mau keluar rumah, tapi saya juga lupa mau apa. Akhirnya sambil nunggu ingat, saya coba main Strokolid Crusader, tapi tidak jadi, karena saya juga lupa dan bingung mau ngapain main game ini. Lalu saya teringat kemarin membuat janji dengan Bang Buat, tapi akhirnya saya lupa juga. Dan dia ngechat, ya, tapi karena saya akan keluar membeli sesuatu, akhirnya saya selesaikan dulu tugas saya. By the way, ternyata dia ngajak main Monster Hunter cuy. Selesai bermain, saya jadi bingung lagi. Saya frustasi, yang ada di depan saya hanya tumpukan PC dan layar bertuliskan Summercell. Tunggu, Summercell? Ah, benar, Summercell. Tiba-tiba saya kepikiran untuk membuat video untuk kembali mencoba game lawas, dan kali ini saya akan mencoba game Counter-Strike. Apakah masih layak untuk dimainkan, atau tidak? Counter-Strike Game ini merupakan mode dari game Half-Life ya cuy, ini untuk sejarahnya ya, yang juga merupakan game tertua di Steam. Dulu game ini cukup ramai di kalangan orang yang main, baik secara online maupun secara offline menggunakan local area network atau kita biasa kenal menggunakan LAN ya cuy. Game Counter-Strike ini terbilang cukup murah, terutama untuk Counter-Strike Condition Zero yang sudah input juga dengan game Counter-Strike Classic dan Counter-Strike Source. Dibanderol dengan harga 10 ribuan saja. Yap, harganya hampir sama dengan game favorit pegawai yaitu si Kodoksuma, tapi dengan fitur yang lebih worth it. Ya kali kalian main game cuma push rank nempakin pula yang kembar cuy. Jadi saya kepikiran untuk mencoba game ini di PC jadul saya. Kebetulan juga, pekat VGA lawas yang masih DDR2 sudah datang dan saya bisa gunakan sebagai alat display PC ini. Karena VGA dari motherboard saya itu off-port cuy. Jadi PC yang akan saya pakai, kali ini masih sama. Bertipu motherboard LGA Socket 775 dengan chipset i915, merek Asus seri P5 KPL AMSE. Untuk prosesornya sendiri saya menggunakan Dual Core E2200 dengan clock switch besar 2,2GHz. Ya, ini terbilang spek yang lawas, tapi saya rasa cukup worth it untuk kita pakai dalam permain game ringan, terutama game Counter-Strike ini. Dengan RAM 2x2GB DDR2 dan storage sebesar 80GB masih hard disk tentunya. Untuk VGA-nya saya menggunakan VGA Radeon HD 3450, 256MB DDR2 yang saya beli dengan harga Rp 50 ribuan saja di online shop kesayangan kita. Karena saya kurang suka Windows Mode, jadi saya langsung aja kesekusi dan install ulang menggunakan Debian 12 seperti biasanya. Banyak saja, pada kali ini saya install sendiri paket-paketnya dari dasar, agar lebih optimal tentunya. Dan lebih ringan saat menjalankan aplikasi nanti. Setelah saya konfig sana-sini, pasang tim sana-sini, dan juga pasang file manager serta install Steve, akhirnya boom. Eee, this nostalgia, but out of topic. Ya, lumayanlah, edge top-nya 200MB untuk penggunaan RAM-nya, cuy, daripada pakai Windows 7-nya kan. Setelah merakit, saya mulai memasang mereka semua dan kita langsung saja beli Counter-Strike-nya. Dan game Counter-Strike ini berjalan secara native di Linux. Oke, mantap. Lalu kita coba play game-nya. Di sini saya biarkan settingannya secara default dengan resolusi layar saya, karena masih tabung, yaitu 10.4x768p. Dan kita coba cari server-nya. Untuk single player, saya rasa ini cukup worth ya, cuy. Kalau kalian cuma ingin buang-buang stress dan cuma ingin tembak-tembakin, kalian saya rasa masih bisa untuk bermain offline. Apakah masih ada orang yang main? Dan saat saya lihat di community hub-nya, anjir masih ribuan, cuy, yang main. Untuk Counter-Strike lawas, ini berbeda dengan Counter-Strike yang baru, seperti Counter-Strike 2 ataupun CSGO, di mana ada kelas-kelas seperti ranked, deathmatch, kompetitif. Di Counter-Strike lawas, terutama untuk Counter-Strike source ke bawah, kita perlu mengetikan server-nya sendiri, cuy. Dan ini tidak ada yang namanya ranked, ya, karena kita dulu itu main cuma have fun, cuy. Kita main sama kawan, kita join server orang, dan kita tembak-tembakin orang sesuka hati tentunya di dalam gamenya, cuy. Jangan lakukan di dunia nyata. Untuk map-nya sendiri atau lokasinya, kita juga harus mengetikannya secara manual. Oke, kita akan coba join beberapa server, ya. Apakah masih bisa dimainkan atau tidak, dan... Ternyata masih bisa, anjir. Lawannya orang semua. Cuma sayangnya untuk latensi game ini masih terbilang tinggi, ya, dan... Ini juga tergantung dengan kecepatan internet dan provider yang kita pakai, cuy. Jadi, ya, syukur-syukur kalau kalian dapat latensi yang rendah, ya. Tapi berhubungan ini, saya kebanyakan dapat yang latensinya tuh ratus ke atas, ya. Jadi, agak-agak nge-lag gitu, cuy, kalau buat mainan. Istilahnya delay, ya. Untuk bermain di map, saya rasa untuk dash 2 paling banyak, ya. Karena, entah kenapa, dari dulu ini map sangat favorit. Terutama bagi kalangan pemain Counter-Strike, ya, cuy. Kalau nggak dash 2, ya dulu office, cuy. Sarang banget kalau saya ketemu kayak di Itali, ataupun di Inverno. Untuk PC ini, masih bisa menjalankan lancar game ini secara online. Dan, kita bisa lihat, FPS yang didapat masih 60 FPS-an. Dan ini sangat-sangat worth it kalau kalian untuk membuang stress. Apalagi daripada kalian beli kotok suma, ya, kan. Mending kalian beli Counter-Strike ini. Ya, intinya game ini masih cukup worth it kalau kita mainkan di tahun 2024 ini, ya, cuy. Apalagi kalau kalian punya kawan yang mungkin kebut dan kepingin game yang murah, tapi ori, ya, cuy. Kalian bisa pakai si Counter-Strike ini daripada kalian peserang game suma, cuy. Bilihnya, segitu dulu. Kalau ada kata-kata atau pertanyaan, silakan tulis di komentar, cuy. Thanks for watching. See you next video. And bye-bye. Ya, intinya kesimpulannya masih worth it, sih. Daripada saya panjang-panjang jelasin, kan. Ya, oke. Thanks for watching. See you next video. And bye-bye. 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 Terima kasih.